Halo teman-teman, welcome back to Kiki Boy Vlog Hari ini Kiki ada di Ancol Lebih tempatnya Seaworth Ancol Nah, ini posisinya Kiki lagi ada di Jakarta nih teman-teman Yuk kita lihat isinya Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Dan share ke teman-teman kalian Yuk lanjut masuk Oke teman-teman, kita udah ada di dalam nih Kita mau ngambil dikati Oh iya, aku disini gak sendirian nih Aku ditemani sama adekku Wah Ini dia adekku Halo dek Yuk jalan-jalan dek Oke dek, kita akan masuk ya teman-teman ya Ayo, masuk Ayo, udah Oke teman-teman Oke, cap dulu Ini gak abongnya itu Jadinya gak abongnya Oke dek, udah dicap Oke, udah boleh masuk Oke teman-teman, kita udah masuk nih Wow, pertama-tama kita melihat banyak ikan Lihat dek, jalan dek Satu tangan Nah, tuh teman-teman ada banyak Itu dek Itu namanya The River View Oke teman-teman Ini ikan yang tinggal di river atau danau ya Sehingga di river danau Oke teman-teman, yuk jalan Nah, disitu Amazonia Itu ikan dari Butan Amazon Butan tropis Amazon Tuh, megafish form The Amazon and Asia River Tuh teman-teman, gede Teman-teman, ada ikan lele raksasa Ada ikan lele raksasa teman-teman Teman-teman, itu ada ikan lele raksasa Kira-kira enak atau enggak Teman-teman, jangan dimakan ikan lele raksasa yang itu Oke Disini tuh ada ikan pari Disitu ikan pari Itu ekornya tajam Nah, disini nih yang menarik Ini Ikan apa ini? Ikan aur mana enggak sih yang warna merah? Iya, aur mana itu Oh Oh iya teman-teman, disini ada piran Halo Ya deh, jalan Ada piranha teman-teman Ikan pari itu nyenget ya? Nah, itu teman-teman Namanya ikan pari Tuh, ikan pari Adeku itu bingung banget Nama ikan pari Dia penasaran ekornya teman-teman Tuh Oke teman-teman Ini ada ikan piranha nih Tuh, ikan piranha Yang ada di hutan mama Tuh, ikan dek Kok malah mundur-mundur Takut Ayo teman-teman Ada ikan di dalam mobil tuh Oh iya ternyata itu Kurang-kurang teman-teman Ayo dek Itu ada ikan di dalam mobil dek Yuk Itu ada Ikan dek Di dalam mobil Tuh, ada ikan di dalam mobil Tuh Ayo berdiri Tuh, ada ikan di dalam mobil teman-teman Tuh, mobilnya udah karapan Tuh, udah diisi sama ikan-ikan Dikunci teman-teman Dikunci Oh baga mas Teman-teman Tebel kacanya Ternyata segini teman-teman Tebel banget kacanya Tuh, tidak boleh di pegang Tuh, teman-teman Bintang laut Patrick teman-teman Ini Patrick Ah, yang itu Patrick teman-teman Ada yang Patrick Teman-teman Lelah situ Itu terowongan ikan Dek, lewat situ deh Ada terowongan ikan Oke teman-teman Sebelum situ kita ngasih makap Hewan ini yuk Apa ini? Oh, kura-kura teman-teman Ada, sini loh Tuh Kura-kura Teman-teman Kura-kura Oke teman-teman Sebenarnya itu bukan kura-kura ya Tapi itu adalah penyuh Tapi Kiki ada yang Yang gak memperhatikan kakinya Nah Seperti yang Kalian lihat Kiki ngeliat Ada Anak-anak lain yang ngasih makan Jadi Kiki kan juga ingin ya Nah, akhirnya Kiki itu awalnya Agak Kayak takut Atau malu-malu gitu Buat Buat Ya, itulah Ngambil Minta ke masnya Makan 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 Oke teman-teman Kita masuk ke pulang sini loh Jelasin sendiri teman-teman Ini the best part sih teman-teman Wow Jangan sampai disekit Ini paling seru Itu ikan apa teman-teman Ini jalan sendiri Ada ikan biju gak ya teman-teman Makan 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 Oh teman-teman Oh teman-teman Oh iya Itu Pancangnya tau Bener Ini ikan apa ya teman-teman Aku gak tau Oh ini loh teman-teman Ini ikan kue Ikan kue Berarti bisa dimakan Teman-teman Oh teman-teman Oke mantap Oh ini ada lagu Oh ini ada lagu Oh ini Oh ini Hal Bill Bill Carkle Nampaknya susah Teman-teman Ada terkel Ada kurang-kurang Yuk kita lanjut teman-teman Oh teman-teman Oh teman-teman Tunggu ada apa lagi ya Oke teman-teman Ini diisi dengan aneh Cara gambar ikan Ada ikan pari Ikan pari Ikan pari Gendera Lalu ada Oh ikan pari Oh di atas ikan pari Ada ikan 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 Gitu teman-teman Wah udah banyak Wow Aduh Banyak 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 Gitu 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 Oke teman-teman Kiki menemukan ikan hiu yang selama ini kita cari-cari tapi sayangnya ikan hiunya lagi tidur nah Kiki berusaha mencoba membangunkannya tapi malah tidak bisa yaudahlah akhirnya Kiki pun mau pergi deh teman-teman dan pergi ke tempat lainnya nah sekarang Kiki melihat seperti ada banyak ikan-ikan ya ada ikan pari ada ikannya itu ikan parinya nah ada ikan apa aja ya kira-kira apakah ada ikan paus buaya bukan buaya darat ya tapi buaya yang ada di buaya di sungai gak sih nah disini ada banyak ikannya teman-teman ada ikan ikan apa itu gak tau oke oke nah ini seperti yang kalian lihat itu ikannya banyak sekali ya itu apa itu teman-teman nah seperti ada ikan ikan kayak mirip kayak yu sih teman-teman ini gak tau itu ikannya apa kalau kalian tau coba komen jangan lupa komen ya jangan lupa like dan subscribe oke itu ada ikan pari lagi teman-teman ikan parinya lucu ya dengan ekor yang tajam dan berbahaya nah itu seperti ada ikan super gede juga ikan purba oke mari kita lihat di dalam hawa tempatnya sih lumayan dingin ya nah itu juga tadi ada ikan pari teman-teman itu ada ikan juga itu ikan apa itu aku tidak tau kira-kira ada ikan Nemo atau enggak ya hmmm atau dori mungkin ada yang jelas ikan itu bukan ikan laut loh ya ikan yang di tempat ini itu ikan laut ya teman-teman nah itu ada adikku juga tuh sama mamaku disitu adikku nah itu ada ikan pari lagi teman-teman nah ini ada penyu bukan kura-kura kita bisa lihat di bagian kakinya nah oke kita lanjut lagi ada apa lagi ya mulai gelap teman-teman nah itu ada ikan tuh ikannya kayak warna kuning gak tau nah itu ikannya banyak sekali teman-teman tuh ada terubu karang juga ada ikan lagi hmm terubu karang dan ikannya sangat indah sekali teman-teman nah disini Kiki menemukan aquarium yang sangat amat unik itu seperti yang yang kayak ada di kota London ada telepon nah ini yang unik juga nih toko kue isinya ikan koki sih itu tuh ikan koki atau koi gak tau aku bukan ahli ikan nah pas Kiki mau buka pintunya kok kunci teman-teman gak bisa dibuka seng banget ada toko kuenya itu tadi itu ada adekku juga teman-teman sama mamaku nah oke disini Kiki mau ngeliat ada ikan itu ikan ya itu ikan kayak nemo teman-teman ikan nemo nah ikan nemo nya dari yang temennya mana ya oh itu ada kereta ini kayak ada miniatur-miniatur gitu ya unik sekali nah itu tempat apa ya teman-teman ya itu aquarium super gede itu kayak aquarium hiu teman-teman itu sepertinya hiu ya teman-teman sangat menyeramkan sekali ya teman-teman aku bisa Kiki bisa membayangkan kalau dimakan ikan hiu semoga kita tidak dimakan ikan hiu ya teman-teman nah itu ada seperti harca karun juga teman-teman itu ada videonya juga tuh ada ikan hiu ikan sirip hiu ya itulah pokoknya nah itu ada ikan hiu juga tuh ini ternyata bener itu ada ikan hiu tuh banyak sekali ya ikan hiunya ini ikan hiu ekor hitam itu juga ada tuh nah ikan hiu perawat utuh nah itu tuh informasinya tuh kalau mau baca bisa di pause ya nah itu ikan hiunya tuh oke kita lanjut lagi ke bagian mana ini teman-teman ayo kita lihat dulu itu apa teman-teman oke bentar teman-teman kita lihat-lihat dulu ini oke disitu ada udang laut teman-teman gak tau kayak udang nah sekarang kiki itu seperti ada ikan yang tajam teman-teman ikannya berduri-duri sangat unik sekali bisa ingetku namanya ini lionfish kalau salah mohon maaf ya tulis di kolom komentar nama aslinya nama apa oke oke itu ikannya teman-teman nah ini lanjut ada ikan lagi tuh udah banyak ikan-ikan disini teman-teman ini aku gak tau namanya apa teman-teman oke mari kita lihat disini kok mirip kayak ikan buntal ya teman-teman hmm aneh sekali mungkin itu ikan buntal soalnya aku tahunya ikan buntal itu yang gemuk kece berkelembung nah itu udang laut yang tadi tuh kayaknya oke lanjut lagi teman-teman kita kemana ya oh itu ada tempat yang unik sih kayaknya teman-teman nah ini itu lagi teman-teman di tempat lagi nih ini ikan hias ya tuh sepertinya kalian tidak terlalu kelihatan nah ini ikan ikannya kayak ikan dori ya teman-teman ikan hiasnya gak tau kenapa ikan dori aku seperti ikan hias tapi gak apa-apa lah nah ini itu ada blutnya tuh atau kayak blut listrik paling nah itu ada ikan-ikan lain teman-teman ya itu lagi makan ikannya itu gak tau makan apa itu oke itu blutnya blut listrik ya kayaknya nah oke lanjut lagi ini seperti ada terowongan unik teman-teman banget unik nah disini kayak ada lubang gitu teman-teman di atasnya super keren banget koknya keren banget di atas tapi sayang gak bisa masuk jadi jadi cuman aku doang yang bisa lihat tapi kelihatannya super keren sih kameranya gak kelihatan soalnya nah ini kita akan lihat sebenarnya ada apa disini nah itu lubang yang tadi tuh akunya udah hilang nah terus itu aku muncul lagi nah itu disini masih belum tau ada apa apa aku juga masih belum tau ternyata itu ada kayak ikan gitu teman-teman kenapa itu aku gak tau aku juga bingung dari hidup dari zaman dahulu sekali aku tidak tahu ikan itu apa tapi aku belum lahir nah oke ini itu aku tuh kepalaku nongol aku gak terlalu tinggi teman-teman jadinya gak di harus tinggi nah ini di tempat ikan selanjutnya ini sebenarnya udang yang tadi ya yang yang telat tadi aku sebutnya nah ini namanya ternyata udang rongging teman-teman lihat tuh bentuknya unik sekali kan nah itu ada lagi tapi kelihatannya sudah mati teman-teman udah tidak bernyawa udah ya itulah dia udah mungkin tidur juga mungkin tidur itu juga satunya mungkin tidur atau mati gak tau soalnya aku bukan asli hewan nah itu tidurnya unik juga nah ini selanjutnya ternyata bener namanya udang rongging zebra mantis krim oke terus yang teman-teman lihat itu ada banyak sekali hmm kira-kira kalau dimasak enak atau enggak ya oke gak tau sih gede banget udangnya mungkin enak tapi kepalanya milip belalang gak tau enak atau enggak nah ini ada apa itu nah itu ada oh itu kuda laut ternyata teman-teman ada kuda lautnya ih imut banget nah ini ya itu ada kayak pipaknya gitu di tengah-tengah nah itu ada kuda laut lagi lucu banget itu warna coklat ya warna coklat nah itu juga ada lagi teman-teman unik banget ya bentuknya tuh unik banget mulutnya panjang oke teman-teman ini Kiki mau naik nih ini itu oh ini akorium utamanya teman-teman yuk kita naik tangga-tangga gini aku udah merasa sangat happy oh teman-teman seluruh jenis main ini mah ada game-nya gimana ini kok gak mau kira ini fosil wow kok ikan bukan bisa tergede itu ya keren banget iya ada kepiting piting batu stone crab iya buaya sayang banget udah mati udah mengeras teman-teman wow keren ada hiu hiu buto giant horse shark ada keong ada kerang apa ini apa ini ada kaca apa yang besarnya kira-kira ini gak ada tuh teman-teman keren tuh teman-teman apa ini apa apa itu gak ada oh kerang sisir murex apa ada lobsternya gede ada kepiting lagi ada lobster ini apa ini oh ini tuh kayak hewan-hewan yang udah mati tapi masih belum jadi tulang kayaknya ini ada sotong ini ada hewan-hewan yang udah mati ada belut kayaknya ada ya tapi kayak eh gak ada ya ada gamenya juga tuh teman-teman semula lihat tapi gak tau kemana gak bisa kayaknya yuk kita lihat-lihat lagi apa ini teman-teman oh ini tuh yang di atas yang look yang teronggungan tadi teman-teman apa ini atasnya kita mau lihat lebih jelas bisa disini sih tuh teman-teman gak gede oh ya disini ada pemandangan keluar keluar ada ya no ya dan akwarium akwarium lainnya itu teman-teman tuh gede gede banget ini bisa dipakai acara ini loncat-loncat sirkus tuh gede oke ayo kita lanjut oke teman-teman kita jalan lagi nih ke tempat apa ini sebentar kiki lihat dulu lah nah kiki mau masuk ke tempat ini nih oh rupanya ada truk militer disini berwarna kuning nah lalu di belakang ternyata mengangkut ikan ikan hias teman-teman itu ikan oh iya ada atau enggak ya nah itu ada peti harca korun juga tuh nah ini kayaknya dari emas nih gagang-gagangnya semuanya besinya nah itu itu di dalam kaca itu ada ikan-ikannya teman-teman unik ya berwarna-warni nah itu si galaknya oke pakai tulisannya si lover nah kita lihat lagi ya ada apa nah kiki menemukan seperti kayak mainan gitu teman-teman ada among asnya kiki tidak sengaja melihat ini fosil tulang itu tulang ikan pari atau kepiting gitu aku juga tidak tahu teman-teman fosil apa itu oke mari kita lihat itu oh itu ikan pari ternyata teman-teman oh oke nah selanjutnya kiki mau lihat fosil-fosil ikan lainnya ternyata disini tempat buat fosil-fosil ikan ya teman-teman nah lihat nih disini ada fosil apa ya oh itu ada fosil apa itu aku gak tahu teman-teman fosil apa ada fosil ikan nanti yang jelas nah disitu ada fosil kayak ikan gitu tapi panjang banget fosil apa itu juga ada ikan lagi ikan lagi nah itu ada kayak bulut gitu teman-teman nah itu ada ikan gede itu yang yang tuh kita lihat tadi pas di aquarium nah ini ini ada fosil kingcrap yang itu gak tahu namanya kingcrap mungkin oh itu kepiting laba laba raksasa ternyata aku kiranya kingcrap hehehe nah disini itu ada apa itu gak kelihatan nah ini yang paling menarik fosil fosil gurita atau tulang gurita ini gurita kan gak punya tulang ini fosilnya nih gurita atau cumi-cumi ya kayaknya itu gurita deh ya bisa dibilang anaknya kraken nah disini nih nyambung ke tempat yang aquarium-akwarium tadi sebenarnya teman-teman tuh tempatnya sama kan jadi nyambung ke aquarium itu nah disitu ada wow romantik romantik wow romantik sekali ya ikannya ya katanya gak boleh nyentuh kacanya romantik sekali ada lope-lopenya nah disitu itu juga ada itu buat tempat jadi tangannya boleh dimasukin ke dalam situ terus kayak ikannya gigit terus rasanya geli-geli gimana gitu kayak divijit itu enak pokoknya enak-enak enak-enak enak sekali kalian harus nyoba sih itu namanya fish spa jadi spa ikan nanti tangannya dimasukin atau kakinya dimasukin tapi yang ini khusus tangan ya bukan kaki nah itu teman-teman lihat tangannya kiki gigit-gigit rasanya tidak sakit geli sih nah tuh ikannya itu lucu banget dia tuh katanya makan kotoran di tangannya kita teman-teman jadi yang tangannya kotor banget sih pasti digatangin buahnya tapi sepertinya ternyata itu bukan itu teman-teman kiki baru kiki baru inget itu bukan makan kotoran tapi makan sel kulit mati kiki baru inget sorry ya kiki lupa nah rasaan itu enak sekali teman-teman kalian harus nyoba fisik kalian harus nyoba tapi yang kiki bilang itu kok tulisannya kayak ada tanda silangnya gitu ya teman-teman kok yang lainnya boleh aneh oh iya kolamnya kok airnya gak tumpah padahal kan itu ada itunya kan airnya itu lebih tinggi daripada itu ya gravitasinya kiki gak bisa gak bisa tau gravitasinya kayak gimana nah selanjutnya kita ke daerah ini dirubur nih yap akiki tuh gak tau itu mirip kayak ubr-ubur atau enggak kira-kira itu mirip gak ya gak mirip mirip gak sih enggak ya kayak nempel gitu di di itunya di temboknya gak kayak ubr-ubur yang di kartun biasanya kan itu terbang-terbang tuh nah itu juga tuh yang bikin aku bingung kok bisa apa sih namanya ubr-uburnya nempel gitu tapi kebetulan banget sih ada satu yang gak nempel itu kayaknya nah tuh lagi terbang gak kayak gak mirip banget sama kayak di kartun nah itu juga sama tuh kartunnya itu gak mirip ya nah itu ada apa itu gak keliatan gara-gara cahayanya oh ternyata itu kayak ubr-ubur gitu yang nempel ubr-ubur marker nah ini ada ubr-ubur kecil nih teman-teman kecil sekali sangat kecil kasih lebih kecil smooth sih itu teman-teman kecil sekali ya nah itu ada lagi tuh teman-teman ubr-uburnya tapi kok keliatannya sangat sedikit ya teman-teman nah kebetulan banget nih ketemu ubr-ubur yang kecil juga lagi kalau Siki melihat dari kolam dan warna lampunya itu membuat ubr-uburnya lebih bagus teman-teman jadi kayak warna-warni gitu keren banget nah ini ikan-ikannya tuh banyak sekali nah ternyata ini sedang ada proses pemberian makan sejuk banget itu ada ada ikan pari nah itu ada divernya mau ngasih makan nah yang memberi makan itu harus profesional teman-teman gak boleh sembarang orang nanti dimakan jadi jangan ditiru ya teman-teman nah seingetku pernah ada nih cerita bahwa dulu di seaworth ini pernah ada ada yang bertugas memberi makan terus tangannya itu tersedot hiu teman-teman nah lalu tangannya tuh akhirnya walaupun tangannya selamat tapi masih memerlukan 52 jahitan seingetku teman-teman nah itu ada ikan parinya tuh diputer-puter katanya itu biar itu teman-teman biar gak gak lupa cara makan atau cara berburunya biar gak lupa diputer-puter nah ini dikasih makan seperti kayak cumi-cumi kecil ya bukan gurita kayak sama ikan-ikan kecil juga nah tuh itu ada itunya ya ada ikan parinya nah kebetulan sekali teman-teman hiunya dateng katanya katanya itu hiunya itu jarang banget datengnya tapi kebetulan sekali hiunya ini dateng buat makan nah itu hiu yang yang jenisnya itu jenis yang sama yang makan yang nyedot jarinya orang eh nyedot tangannya orang yang divernya itu yang kasih makan teman-teman sampai umum sampai 52 jahitan nah itu yang dikasih makan bilinya teman-teman keren banget kan teman-teman sekannya pada ngumpul semua jadi drivernya itu ada dua ternyata nah apa sih namanya itu ada kayak kuis-kuis gitu sebenarnya teman-teman nah tapi teman-teman tahu tidak kiki berhasil menjawab kuisnya berapa ya teman-teman betul kiki berhasil menjawabnya nol kuis nah itu ada hiunya teman-teman lagi dikasih makan nah ikannya banyak sekali teman-teman itu ada ikan besar juga ada oh iya seinget ikan pari itu bisa berbahaya juga teman-teman katanya pernah ada itu di tahun 2017 atau 16 atau 18 itu orang itu tersusuk ekornya ikan pari teman-teman yang di dadanya jadi dia langsung mati sebenarnya kata-kataku itu salah bukan tertusuk tapi tersengat di dadanya jadi langsung mati finalilah ya semoga kita kita gak ada pengalaman seperti itu teman-teman semoga kita diamanin ya oke teman-teman lanjut lagi disini itu ada ikan-ikan juga tapi kiki tidak tahu jenis ikan jenis apa ya disini sangat sami teman-teman sangat banyak sekali jenis ikannya disini teman-teman itu sangat banyak kalian gak akan rugi teman-teman yang datang kesini aku saran kalian cepet-cepet packing yang yang di Surabaya atau di kota-kota lain cepetan packing ke Jakarta ke Ancol ke Sea World atau yang udah di Jakarta langsung aja ke Ancol terus ke Sea World dijamin gak rugi deh pertama tiket masuknya murah tiket dua dijamin gak rugi teman-teman nah ini bagus banget itu ada penyunya teman-teman oh ya di pas di momen ini kiki ingat banget kalau kalau ada pertanyaan pertanyaannya gitu teman-teman perbedaan penyu dan kura-kura kiki sudah tahu satu ya tapi gak pas kiki udah angkat tangan malah gak itu teman-teman malah gak dipilih yang kiki tahu itu siripnya ya siripnya yang beda kalau kura-kura itu ada tangannya nah tapi kalau kalau penyu itu ada siripnya teman-teman nah sayang banget harusnya kiki berhasil itu tapi sayang gak dipilih nah itu rame banget teman-teman seru sekali ya disitu juga rame ada orang-orang selain ikan yang rame orang-orang juga rame kebetulan juga ada banyak anak-anak sekolah dari mana yang berwisata ke Seaworth nah seperti yang kalian lihat tadi kebetulan banget ada hiu yang besar sekali itu teman-teman hiunya tapi sayang udah pergi gak tahu balik atau enggak oh ternyata itu hiunya tapi gak segede yang tadi saya ingat tuh tadi abis dikasih makan juga teman-teman nah itu ada lagi yang lebih kecil tadi dengkowede banget nah itu ada ikan-ikan juga tuh kok yang kiki bingung kok hiunya gak saling makan ikan-ikan lain ya atau makan kura-kuranya mungkin itu ada hiu yang kecil soalnya tapi pas dikasih makan ikan kecil atau cumi-cumi langsung dimakan nah itu yang super gede yang kiki maksud gede sekali teman-teman itu kira-kira beratnya berapa ya hmm kiki jadi bingung nah itu ikannya ciba-tiba ngumpul di situ teman-teman diver yang satunya langsung seperti nah terus itu ada hiu-hiunya juga teman-teman nah tuh rame banget di diver yang satunya itu nah itu hiu yang gede itu juga ada yang gede banget kira-kira ada hiu war hammerhead shark gak ya atau hiu hiu palu ya eh itu namanya kalau dia bahasa indonesi itu hiu palu ya seperti itu nah itu ada banyak sekali teman-teman itunya jenis-jenis hiunya bahkan aku tidak tahu hiunya itu ada jenisnya apa aja halnya ya aku bukan ahli hiu oke yang penting kalian kalau bisa nyebutin seluruh jenis ikan disini kalian hebat kalian hebat sekali tapi gak mungkin kecuali kalian yang salah satu penjaga di se-world ya nah itu rame sekali teman-teman ikannya itu ternyata kiki baru sadar selama ini ngasih makannya itu ada di ember gitu teman-teman nah ini kayaknya seluruh ikannya pada kesini nih semuanya nah itu rame banget ada ikan pari teman-teman bagus banget itu ada apa lagi ya kira-kira ada jenis ikannya ada berapa ya mungkin seratus lebih bahkan seribu lebih nah itu teman-teman video yang super gedenya oh ya kiki baru sadar kok kayaknya ikannya kanibalism ya makan yang lebih kecil sama sama cumi pada sama sama hewan laut kok aneh nah itu ada hiu super kuat yang kiki lihat teman-teman oh lihat tuh banyak banget ya nah itu ada ikan-ikan gode juga yang kiki bilang eh yang penting jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman nah ini rame sekali tuh rame banget ada hiu yang gaudi juga nah ikan farinya kemana ya teman-teman kok gak ada kiki kiki liat ada ikan pari kiki juga kok gak ada kiki gak liat dia ada hiu sama ikan pari mungkin udah pulang oh itu dia ternyata hiunya hiu yang kode nah tapi ikan parinya sekarang kemana ya atau udah balik ke persenggunyian oh ya aquarium yang super gede nyambung sama aquarium yang panjang yang otomatis itu ya teman-teman nah tuh keren-keren kan teman-teman itu ada hiunya tuh hiunya unik banget teman-teman mulut gitu gitu gak mau makan mau kayak mau nyeot gitu tapi memang sih makannya hiunya itu nyeot tapi begitu nyeot langsung kena giginya yang wajam-tajam di dalamnya ah itu dia ternyata teman-teman ikan parinya itu udah balik lagi tadi ikan parinya kemana ya suyunya tuh ya kayaknya sih mereka gak gak melihara the great white soalnya terlalu galak makanya itu gak dipelihara nah kasih namanya itu ada ikan-ikan tapi yang kiki kok gak ada ubur-ubur ya atau gurita cumi-cumi kok ya kan gurita cumi-cumi ini kan makanannya ya oke nanti akan langsung makan nah itu divernya apa teman-teman keren banget oke teman-teman aku udah keluar dari daerah seaworks ini jadi aku mau milih souvenir dan setelah milih souvenir aku mau jalan-jalan ke tempat lain teman-teman yuk kita pilih kira-kira yang mana ya teman-teman yang bagus ini hammerhead kayaknya bagus tapi kita lihat-lihat dulu teman-teman yang mana ya ada ular ada ular ada ular ada ular itu ada ular teman-teman oke itu juga bagus tapi kita lihat-lihat dulu yang lain apa ini apa ini ada burung apa ini ini ada kopi teman-teman apa ya enaknya teman-teman souvenirnya aku pengen beli ini tuh kayaknya kita beli yang tadi aja yang hammerhead charge aja kali ya siapa oke teman-teman setelah dari seawatt itu akan naik gondola alias kereta gantung ancol nah satu orang ini itu 60 ribu teman-teman karena ada tiga orang jadi bentar totalnya 180 ribu ya gitu teman-teman oke ayo kita naik oke teman-teman kita mau naik ke gondolanya teman-teman tapi sebelum itu sekedar info kalau kalau ada anak di bawah 85 cm itu free teman-teman nah tapi kalau di atas 85 cm bayar kayak gitu teman-teman yuk kita naik oke karena ini musimnya tidak musim liburan jadi gak serame yang biasanya teman-teman oke teman-teman ini ternyata naiknya tuwing dia uh capek ini pasti ini oh iya aku sama mamaku ya teman-teman itu mamaku itu mamaku disitu ayo uh ayo 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 selamat menikmati Oke teman-teman, kita udah naik ini yang warna hijau bareng adekku Oh nabrak, nabrak teman-teman Pintunya tertutup otomatis ya Oke pak Pintunya tertutup otomatis teman-teman Tuh, ini lambat Buang Ini kayak 0,5 km per jam Kayak per waktu 1,000,000,000 years Layton Ini kayaknya view-nya seluruh ancol ini kayaknya Beneran seluruh ancol atau enggak Sama adekku Kalau yang semangin seru ini kayaknya Iya, semangin seru ini kayaknya Seperti kau kemana ya Gimana kak? Kira-kira kak? Seru gak? Seru lah Eh bentar, belum seru sih kayaknya Soalnya belum suka terbang Adek kemana, adek? Adek baik Gak tau Gak tau, dek gak tau Bilang gak tau Bilang apa Bilang kamu nengeng Tuh, lambat Nah ini yang keseruannya dimulai Oh seru Seru tapi serem Oh seru Oh goyang-goyang tapi seru teman-teman Eh kak, kak, selalu ditandar ya Iya Seru teman-teman Ini kelihatan ancolnya Si imurnya mana ya? Oh di situ ya Disitu gak sih? Gak tau Oh gitu lewat Atlantis Atlantis kok masih ada Perasaan ini udah gak ada deh Udah ilang Tuh Wow Itu Udah tinggi Itu kayaknya lebih enak deh Soalnya kayaknya banget Atlantis Enak banget teman-teman Di Atlantis Bisa main air Tapi saya gak bawa baju renang Padahal seru Tuh Tuhan ampe gak Nanti gak Tidak apa-apa Enak Airnya anget Kan udah pake sunscreen Tui 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 selamat menikmati oke teman-teman sekian dulu video kali ini jangan lupa like, subscribe dan subscribe teman-teman kalian dadah